Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi kita berjumpa di dalam hikmat pagi hari ini Mari kita masuk di dalam doa Bapak di surga hati kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan Bersabdalah dan karuniakan kepada kami ketetapan hati Untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema kita hari ini adalah kesaksian iman dalam kerangka toleransi Terambil dari kitab Efesus pasal yang ke 5 ayat 8 hingga ayat 14 Saya akan membacakan ayat yang ke 8 hingga ayat yang ke 10 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Dave Brennan seorang editor buku-buku Kristen dari Kanada Pernah menuliskan pengalaman putrinya yang menarik bersama dengan teman-teman sekampusnya Pada suatu malam putri Dave bersama dengan teman-temannya mengendarai mobil dari kampus mereka menuju ke kota terdekat Di dalam perjalanan mereka melewati daerah yang sangat gelap karena arus listrik sedang terputus Rasanya begitu asing dan menakutkan mengendarai mobil melewati daerah yang gelap seperti itu Ketika mereka meninggalkan daerah tersebut mereka melihat cahaya di depan mereka Sinarnya bagaikan mercusuar Dan saat sampai ke sumber cahaya tersebut mereka terkejut bercampur senang Saat mendapati bahwa satu-satunya cahaya di dalam kegelapan itu berasal dari sebuah gereja Sebuah rumah ibadah sedang menerangi dunia di sekitarnya Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus seperti itu pula lah seharusnya orang melihat kita sebagai orang Kristiani Di dalam dunia yang gelap karena dosa Kita diharapkan dapat menjadi terang yang bercahaya dan mengundang orang-orang untuk datang mendekat Yesus telah membawa kita keluar dari kegelapan dan dia mengatakan Bahwa kita para pengikutnya adalah terang dunia Matius pasal yang kelima ayat 14 Oleh sebab itulah sudah seharusnya kita pun hidup sebagai anak-anak terang Efesus 5 ayat 8 Di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya Kita tidak dapat menyembunyikan identitas diri kita sebagai anak-anak terang Justru tugas kita adalah memancarkan terang Kristus bagi mereka yang belum percaya Memancarkan terang Kristus berarti kita menampakkan gaya hidup Sesuai dengan kehendak Kristus di dalam keseharian kita Sebagai sebuah kesaksian yang harum bagi namanya Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri Sudahkah kita menjadi terang bagi hidup orang lain? Apakah hidup dan perkataan kita telah menonton orang-orang keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Kristus Yesus? Gaya hidup Kristiani adalah wujud kesaksian iman di dalam kerangka toleransi Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengerti bahwa di dalam kehidupan kami di tengah masyarakat Kami harus menunjukkan kehidupan yang bertoleransi satu dengan yang lain Menghargai segala keberbedaan yang ada Namun itu tidak berarti kami menyembunyikan identitas diri kami sebagai anak-anak terang Sebaliknya menjadi kesempatan untuk kami boleh memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan keseharian kami Dan menjadi gaya hidup kamilah Kami menyatakan apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan Sehingga banyak orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi